Assalamualaikum Apa kabar semuanya Kita kemana nih? Halo guys Sekarang aku ada di Yesil Jami Aku hari ini jalan-jalan ke Yesil Jami Dingin, dingin banget Cuacanya mendung Kalian bisa lihat di belakang aku Perawan Tadi banyak ketemu orang-orang Indonesia Kalian yang penasaran Yesil Jami itu gimana Dikitin terus ya Ya Use the middle lane to turn left Then continue straight on to Alan Sekja Desi Hi Ah iya disini Kita cari tempat parkirnya Dulu guys Sampai kita nak Mobil kita parkirnya disini guys Alhamdulillah Akhirnya kita sampai di Kawasan Green Mos Atau Masjid Hijau Kalau orang Turki bilangnya Yesil Jami Sebelah sana ada Rumah Sutra Itu mereka jual-jual Souvenir Kayak gitu guys Ayo aku ajak kalian lihat ke dalamnya Seperti apa Seperti yang kalian lihat Disini menjual berbagai macam Pernak-pernik souvenir Kayak gitu guys Masya Allah Lampu-lampunya cantik semua ya Terus ada gantungan Pintu Kalau menurut aku Untuk masalah harga Disini mereka jualnya Tidak terlalu Mahal-mahal banget ya guys Apalagi kalau 2 rupiah Ini nazar bonjour Nazar bonjour Mereka menjual ini berapa? Ini untuk mata jatuh Berapa contohnya? 150 150 100 100 rira Penjualnya bisa bahasa Indonesia Ternyata Yang mana bentuknya? Tidak Mau ke ke lepas? Tidak 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 Kita cek di atas mereka jual apa Ini mereka jual sabun Jual parfum terus ini anduk ada souvenir juga ada hiasan dinding jadi bagi kalian yang mau cari souvenir terus jalan-jalan ke bursa beli aja disini jadi rumah sutra ini mereka itu memproduksi dan menjual bahan-bahan dari sutra sutra asli kayak gitu jadi ini tuh gelas-gelas buat turkis coffee guys ini bapak anus my anus itu kreatif banget deh buat apa? tradisional lah apa ini? bagaimana kalian tahu? ini tuh bagi meski ini tuh baju untuk henna guys malam henna sebelah sana kalian bisa lihat ada yesil jaminya terus sebelah kanannya itu ada komplek makam insyaallah abis ini kita jalan-jalan ke sebelah sana sudah sampai kita di kawasan green malls ini dia dari depan masjid masyaallah sekali ya guys berhubung sekarang bulan februari jadi masih musim dingin dan dedaunannya masih belum muncul di sebelah sini di sebelah sini tempat tempat orang untuk ambil air wuduk green malls atau masjid hijau atau yasil jami ini dibangun pada tahun 1419 sampai 1421 masjid ini dibangun pada masa kesultanan usmania oleh sultan mehmed 1 celebih guys dan kebetulan beliau dimakamkan bersama keluarganya di seberang komplek green malls ini ya sayang banget ya kita tidak bisa masuk ke dalam karena orang-orang lagi pada mau sholat jadi tidak boleh bawa kamera insyaallah next time aku akan kasih lihat kalian suasana di dalam masjidnya sekarang kita berada tepat di seberang bangunan green malls itu ada makam sultan mehmed 1 kalian bisa lihat banyak sekali wisatawan dari indonesia dari mancanegara yang berkunjung ke daerah green malls atau yasil jami sekarang kita masuk ke dalam makam sultan mehmed 1 1 2 2 3 5 9 9 10 12 12 11 12 13 14 15 15 15 16 15 20 20 15 15 15 15 16 16 16 16 18 18 16 18 16 18 18 18 19 18 belakang makam Sultan Mehmed satu dan kebetulan harinya mendung guys dan di luar ini sangat dingin dingin banget di komplek kawasan Yesil Jami ini atau Green Moss ini mereka namakan Green karena banyak taman hijau-hijau gitu guys nah dari sebelah sini kalian bisa lihat itu teleprik teleprik itu yang biasa orang-orang naik ke atas udah buat ngeliat salju nggak boleh nggak pakai jubab ya Nah ini nah tol kok tol sih jadi harus kecil aja ya jadi harus yang kayak gimana nak Hayes ini harus itu kalau Baba kalau babas gimana nah jelasin dong kenapa dia harus kayak gitu ini short no short no toy tidak pakai cana pendek ya kalau ini pakai cana iya biar tidak kedinginan iya oke no to watch this yes how how no sound jangan berisik dan tidak smoking ya ya sekarang kita mau pulang guys karena udah hampir malam dan sangat dingin sekali di luar dan ini banyak sekali orang-orang Indonesia jemaah Indonesia ataupun orang-orang Indonesia yang sekedar buat jalan-jalan traveling ke bursa habis jalan-jalan dari mana Yesil Jami sekarang Green Moss kenapa nak mau makan apa kita dinginnya harinya ingin banget tapi itu ada pemanas tuh guys loh ada cucu yang bersetang kalian nak mau yang mana ya ini apa yang itu ini yang mana mau mau ini aja sekian video hari ini jangan lupa like comment dan subscribe ya guys sampai jumpa bye-bye